woi berapa itu petai satu ikat 7000 mahal amat hari ini harus dilaporkan ini set set gua hahaha kalau gini ya dua ini selesai dua jadi ini gimana buat yang belanja harus nyampe kemarin semua nih hari ini harus sebengke mungkin sebengke mungkin nih ya Selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya akan di sejagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya seperti biasa yang belum sugerik-suggerik karena sugerik-suggeratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya buat video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya untuk di siang hari ini pantauan kita untuk semua harga sayuran dan harga cabai untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai langsung aja di siang hari ini kita bicarakan untuk di dunia harga-harga sayuran ini ada salah satu tumpukan kacang dengan harga jual masih di angka Rp10.000 biasa aja dan untuk ini harga timun sekarang cuman mampu bertahan di angka Rp7.000 ada juga yang Rp6.000 itu salah satu timun yang tercantik sedunia dan kacang pun semalam sampai mentok di angka Rp8.000 ya dan langsung aja kita bicarakan untuk di dunia persayuran ya harga pare di Rp7.000 harga oyong di Rp7.000 harga terong porton di Rp7.000 cek aja cek aja dan ini terong bulatnya harganya semalam sampai tawar Rp5.000 ya tapi di jual Rp7.000 geng ecer lima kilo lima kilo Aduh Hai nah untuk terong bulat apalnya masih berada di posisi imbang yang ke Rp8.000 terong bulat kupa di Rp8.000 rupiah saja ya Aduh capek buat ini kelampak posopral ini jauh banget tampaknya ini Aduh pengen impo sawi hari ini bagaimana maju Junkrang apa gimana nih gimana bos hari ini harus dilaporkan ini set set gua hahaha kalau gini ya ini selap gua jadi ini gimana buat yang belanja harus nyampe kemarin semua nih hari ini harus sepengking mungkin sepengking mungkin nih prediksi malam malamnya gua goceng goceng tapi gimana kecantikannya boh iya yang super masih bertahan di Rp8.000 Rp8.000 sepandai ya Iya pokoknya ini kalau yang kurang cakep pokoknya yang belanja harus kemarin pokoknya semua pokoknya sepengking mungkin lah sepengking mungkin tawar tempat lainnya ya oke bosko Kau isli nya hahaha hahaha kalau gini ya kalau gini dikit-dikit lihatlah lihat tuh hahaha langsung-langsung yang belanja pengen barang murah kemarin nih yang belanja pengen murah kemarin 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 aduh kita sibuk penghati ya Aduh ini berhubung udah sore ini kita bacain aja dulu semualah harga-harganya ya ini cabai kita banyak tuh baru turun tuh ya tuh tapi kita banyak baru turun tapi kita bacain dululah untuk semua harga-harga sayuran terlebih dahulu ya hai 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 ya kita bicarakan aja karena ada kesibutan ada kesibukan ya dagangan turun ya untuk di harga kacang tadi udah saya sebut harga timun pun udah saya sebut harga pare dan itu ada salah satu kembang kol ya kembang kol harganya di 12.000 untuk brokolinya di angka 18.000 dan selada keritingnya di 22.000 rupiah Pak Coy berada di angka 8.000 rupiah saja ya langsung aja nih di depan kita ada salah satu tumpukan bawang nih bawang nih enggak rung kuning nih bawang ini bawang berbas sebenarnya harganya di 40.000 tapi bawang garut banyak yang ngejual 30.000 terus bawang batunya itu harganya cuman di angka 20.000 sampai 18.000 rupiah saja ya dan untuk bawang cuttingnya di 35 E38 dan bomba E38.000 rupiah saja ngasih main ngasih main nih brokiala nah cabai udah beli loh ya begitu cakep semua lah udah kaget di sana disini baru dua hari lapu gituan tuh jualan tuh berapa laku berapa ya yang bagus 9 D itu D untuk dipare terong oyong udah sebutin semuanya terong bulat juga udah ada terong bulat agi malam itu masih ada tuh terong bulat agi malam tuh tawarannya malah goceng tawarannya payah lah terong bulat kalau kurang bagus kayak gitu tuh langsung aja di depan kita ada salah satu penampakan jagung dengan harga jual rupiah sekarang ada penaikan di angka 3.000 dan 3.500 dan untuk apa namanya tomat sekarang harga di 8000 ada juga yang 7000 ngkol medan di angka 70.000 rupiah ya dan untuk ngkol daerah di 3.000 ada yang 3.500 berarti ngkol daerah lagi ada penaikan penampakan tomat banyak sekali dan kentang pun masih numpuk dengan harga jual masih imbang di Rp10.000 ada yang 11.000 Bandung dan 14-13.000 untuk Gieng abang acuk ya itu dan ada jengkol kulit harga Rp10.000 jengkol biji masih diangkat Rp60.000 rupiah saja ya jagung disini bisa diacer 5 kg 5 kg ini ada salah satu seledri dan daun bawang yang lagi viral nih udah udah dipanggul tuh selerdri sampai diangkat 40 daun bawang di 15.000 rupiah saja pada viral semua sayur-sayuran mah ya aduh gila nih sukses terus lah buat para petani nih lagi viral semua nih ya langsung aja kita bicarakan untuk di dunia percabean ya ini cabai CMK saya banyak banget ya ini CMK nggak sembah abad banget ini cantik banget ini CMK tawarannya tertinggi di Rp12.000 di siang hari ini bahkan ada yang nawar sampai CMK ini ada yang nawar Rp7.000 gila ya hahaha ada yang nawar Rp10.000 padahal ini cantiknya minta ampun oh ya kenceng berkualitas tinggi ini TKE Kajakalah sama ini oh ini pentau siang hari ini saya tahan ya tawaran 12 saya belum saya jualnya ada yang nawar cepat juga sebelum jual ya pengen soalnya belanjanya mahal nih untuk keriting hijaunya sekarang harga jual keriting hijau di angka Rp10.000 ini saya nggak punya ore ya tapi sudah ngecek ore di angka Rp25.000 penjualan ore dan untuk perentolnya di 23-22 ya ada juga yang ngejual 25 borga pun sama Muntilan pun sama untuk caplak sekarang harganya lagi berada di posisi di Rp30.000 rupiah rawit hijau tanjungnya berada di Rp15.000 rupiah dan rawit putih di Rp15.000 rupiah apalagi ya untuk TW hijau masih bertahan di Rp10.000 dan CMB yang lagi viral di Rp30.000 rupiah saja untuk CMB ya cabai merah besar cuman saya mah hampur apa itu CMB jual Rp30.000 itu dipilihin satu-satu bosku bukanlah kayak ini dirahup sekilo-sekilo aduh kuyang dah aduh 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 tapi jangan berkecil hati ya untuk sebuah ramalan dukun di bulan depan ini cabai bakalan di angka Rp80.000 pulang lebih untuk di dunia percabaian selesai kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya ya yang butuh cabai datang aja kemarin nih cabai saya cantik semua ini GH 7.800.000 GH nih cakepat nih ngkau Rp3.000 buncis di Rp7.000 rupiah jagung 35 wortol medan jagung mulai ada peningkatan ya bawang putih ngkau perang bulat buncis loncat di Rp15.000 untuk ini wortol medan bersagi di 90 untuk wortol garutnya berada di posisi imbang ya jangka Rp4.000 rupiah rapi-rapi bayang warung bukannya dijualin segala ada petai juga nih ya ada petai juga ada jengka juga ya weh berapa itu petai satu ikat Rp7.000 mahal amat pengen Rp2.000 tanam aja sendiri sambil geledek aku suruh nanam dewek nawar petai telur asin berapa telur asin Rp7.000 Rp7.000 at biar lo mendingan bertelur aja sendiri parah telur asin Rp7.000 cabai saya banyak tuh pacang tanah udah saya sebutin semua ini ya apalagi sebelum saya sebutin nih untuk yang punya kembang kol dari gunung mah murah cuma Rp5.000 yang mahal kembang kol dari kerawang itu Rp12.000 bos jangan salah paham bos ya ah aduh ada yang dapat saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah nonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya di murahkan rezekinya amin amin ya rohbala amin kita kembali lagi di video nanti malam ya di harga-harga yang mungkin berubah apakah ada penyakit atau penurunan kita ikutin terus ya video malamnya ya intinya salam cukup saja buat seluruh petani se-dunia salam cukup saja buat seluruh pedagang se-dunia salam cukup saja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati